Partai Demokrat memberi ultimatum kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden. Pengumuman bakal cawa pres dinilai akan meningkatkan kembali elektabilitas Anies Baswedan. Elit Partai Demokrat menyebut, Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tengkat waktu kepada bakal capres Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawa presnya. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyatakan bulan Juni sebagai waktu yang tepat bagi Anies untuk mengumumkan cawa presnya. Sementara Ketua Babilu Partai Demokrat, Andi Arief, menilai lambannya proses deklarasi cawa pres membuat turunnya elektabilitas dalam pursa pepres 2024. Deklarasi berpasangan capres-cawa pres dianggap akan kembali menaikkan elektabilitas Anies. Bakal capres Anies Baswedan sebelumnya menyatakan sudah mengantongi satu nama meski belum mengumumkannya. Tim 8 juga telah menyampaikan satu nama cawa pres kepada para ketua umum parpol koalisi perubahan. Prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan suara ini hukumannya. Tegas bahwa betul sudah mengerucut menjadi satu nama dan sekarang sudah ada di kantongnya Pak Anies. Kapan dan dimana, bulan apa, hari apa diumumkan, itu adalah semua nanti Pak Anies yang akan. Pak Ketua Ketua Umum sudah sepakat sudah di kantong? Sudah terkomunikasikan dari hasil dari tim 8. Saya bicara tim 8. Tim 8 sudah menyampaikan, nah bisa saja, ini sekali lagi, bisa saja ketua-ketua yang lain punya preferensi lain, tapi itu walau-walau misalnya. Tetapi bahwa kami tim 8 sudah juga menginformasikan nama-nama ini kepada ketua-ketua parti. Apa sebenarnya yang membuat Anies Baswedan dan koalisi perubahan tak kunjung mengumumkan nama bakal cawa pres? Tim TV One mengabarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyodo melontarkan sinyal agar cawa pres Anies Baswedan segera diumumkan. Ahyai juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk memenangkan Pilpres. Apakah semangat kesegeran ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit.